Intro Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong Biang Kloyong selalu mengucapkan terima kasih atas penonton setia dari channel ini Semoga sehat selalu murah rezeki dan usahanya selam lancar Oke guys ya Sekarang aku mulai beraktifitas di kebun Ini walaupun suasana masih lebaran Dan aku sama Pak Man di belakangku itu lagi nanam pepaya California Kemarin aku mencari bibit di Krayo Sewilangun sana guys ya Alhamdulillah dapat satu kotak Isi satu kotak sekitar 70 harganya 110 Nah ini Pak Man lagi menanam Dan lihat guys Itu yang menghijau itu kacang Kacang tanah yang aku tanam sebelum lebaran di bulan puasa kemarin guys ya Nah ini sudah mulai menghijau walaupun Banyak sekali bibit kacangnya yang dimakan burung Nah kalau yang sini memang agak tumbuh lah Nah tapi yang sebelah sini banyak yang tidak tumbuh karena bibitnya dimakan burung Ya udah ini nanti aku setelah tanam pepaya aku sulami karena bibit kacang tanahnya masih ada di rumah Nah itu guys ya Nah itu guys ya Alhamdulillah tiap hari disini hujan Jadi tanah tidak terlalu kering Mudah-mudahan bibit pepayanya cepat tumbuh Ini aku mau mengisi Bibit pepayanya yang tanahnya sudah dilubangi sama Pak Man Istilahnya ngelangsir Aku mau ciri mencari bibit yang bagus guys ya Yang bagus ya Nanti semua kalau Tidak aneh ya pasti aku tanam Ini ada yang dua guys ya Dua tidak apa-apa Aku langsir Biar nanti Pak Man yang menanam Cuma mengisi Lobangnya dengan bibit pepaya Biar nanti Oke aku ini membantu Cak Man untuk menarik benang Untuk menentukan titik lobang dari bibit pepaya guys ya Ini Cak Man di ujung selatan Aku di ujung utara Apa ini? Apa ini? Ini aku ini ya? Ini aku ini ya? Ini aku apa-apa ini Nih ngapasin ini Ini aku apa-apa ini Ini aku yang aku apa-apa ini nah ini lubang ini aku jarak lubang itu satu setengah meter guys ya karena tanah ini tanah pasir ini jadi ya cukup lah tidak sampai dua meter nah ini kacangnya alhamdulillah tumbuh oke guys tadi pulang aku ambil semangka sama sisa bibit kacang ini mau aku sulami sini karena kemarin tuh dimakan burung makan semangka kok lombok tanduri kayaknya ya habis masuk kulkas semangkanya cuaca mulai panas musim lebaran ya bawah kuih lebaran sedikit guys ya untuk cambilan di kebun bidumnya oh ini teh teh kemasan cuaca mulai panas pakman mulai ngiram nyiram tanaman papaya oke guys ini persiapan air untuk menyiram besok karena yang hari ini aku sudah disiram ini aku tadi ambil dari parit di sebelah tapi ya gitu airnya kecil gak apa-apa walaupun kotor yang penting bisa untuk menyeram menyeram nah ini teman nyulami bibit kacang yang kemarin tidak tumbuh ini kebetulan ini sisa kacang yang aku beli kemarin pada waktu sebelum lebaran ini aku mau naruh bibit cabai kecil ini mungkin hari ini gak sempat ditanam ya nanti kalau sempat ya kita tanam saya taruh di kotak biar gak panas kalau di keresek sebab nanti di sini juga aku tanami cabai kecil cabai rawit habis ini aku siram lagi nyulami kacang nah ini guys nah kalau yang ini banyak sekali yang perlu kita sulami nih nah ini sudah berkeringat guys ya jadi bisa menghilangkan lemak-lemak selama kita makan enak di hari raya idul fitri kemarin guys ya karena banyak yang makanan bersantan dan daging-dagingan guys ya jadi kita gelontorkan di hari pertama aktivitas di kebun oh ya nanti aku kemungkinan dari sini langsung ke kerai guys ya mau membeli bibit papaya guys ya karena satu kotak sini kurang dan nanti aku mungkin beli satu kotak lagi ya kalau ada ada kelebihannya nanti aku untuk nyulami nyulami itu misalkan kalau ada yang bibit yang mati jadi aku punya stok lah guys ya dan nanti cabai rawit itu nanti juga aku tanam tapi setelah papaya jadi kita tahu dimana kira-kira tempat untuk tanaman cabai rawit kalau bisa sekitar pondok ini guys ya biar gak terlalu panas nah nanti kalau sudah ada pohonnya di sekitar pondok ini sudah gak panas lagi guys ya oke ini sampai kebun ambil pedang ya di sekitar ini kita kebun ini di sekitar kurang ya gak terlalu panas lagi ya sudah 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 belum ya kan di dump di banyak apa jenis ini? Banyu? biar seger, guys, sepepanas jadi biar besok ditanam itu tidak layu ya, guys, kita lihat, guys gendang es, pulang oke, sampai jumpa besok aku sekarang mau beli bibit papaya dulu ke Kray ya, jaraknya mungkin ada 20 kg dari sini, guys, ya waduh, panas-panas, tidak apa-apa